Intro Setiap anak berhak untuk memiliki kebahagiaan, sehat, dan dicintai. Sudah seharusnya anak-anak dapat bermain dan belajar bersama anak-anak sebaya lainnya. Sayangnya, tidak semua anak dapat melakukannya karena menyandang kanker. Menurut UICC, salah satu penyebab utama kematian 90.000 anak setiap tahunnya disebabkan oleh kanker. Di Indonesia, setiap tahunnya diperkirakan ada 11.000 kasus baru kanker pada anak dan tidak sedikit anak-anak tersebut berasal dari keluarga prasejahtera. Dalam perawatan kanker pada anak, sistem perawatan terpadu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Perawatan terpadu pada penyakit kanker memiliki masalah yang saling terkait meliputi biaya perawatan dan pengobatan, dukungan psikologis, dan dukungan sosial. Pemerintah melalui BPJS banyak membantu dalam masalah biaya medis. Namun ada banyak biaya perawatan kesehatan yang juga masih dibutuhkan. Kanker juga mempengaruhi kesehatan psikologis anak dan keluarga. Sementara pada umumnya, saat ini di Indonesia, dukungan terhadap hal psikologis masih sangat kurang. Di sisi lain, terbatasnya akses informasi yang akurat seperti pengetahuan tentang kanker, proses pengobatan dan perawatan, juga menghambat efektivitas pengobatan kanker. Nah dok, kan dokter Edi sudah melakukan terapi paliatif ini, praktek paliatif ini sudah berapa lama dok? Saya dari tahun 2008. Nah, sudah lama banget ya dok ya. Jadi dari tahun 2008 sampai sekarang, sebenarnya hambatan terbesar dalam melakukan praktek paliatif apa sih dok? Apakah ada stigma tertentu dari masyarakat atau bagaimana? Ya, jadi paliatif terus terang untuk di Indonesia ini kita bisa dibilang baru ya. Kita bersyukur sebetulnya dengan adanya aturan dari Kementerian Kesehatan bahwa semua rumah sakit harus diakreditasi. Dan akreditasi itu syarat-syaratnya adalah harus melakukan pelayanan paliatif. Itu yang menariknya di situ. Dan itu akhirnya jadi pintu gerbang buat paliatif di Indonesia ini bisa mulai dikembangkan. Jadi memang kalau di luar negeri itu sudah puluhan tahun yang lalu ya. Tapi di Indonesia, kalau saya sendiri itu kayak pediatrik paliatif care, yaitu paliatif care yang khusus menangani anak-anak itu kita mulai tahun 2008 di negara kita. Kendalanya apa? Kendalanya adalah ya itu tadi, kita masih banyak yang harus kita ubah dari paradigma yang saat ini dikenal oleh masyarakat ya. Kita lagi mencoba merubah paradigma di negara ini bahwa tempat yang terbaik untuk seseorang meninggalkan dunia ini bukan di rumah sakit. Kalau kita lihat masyarakat, orang pinginnya meninggalnya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit meninggalnya maunya di mana? Di ICU. Sementara kita tahu bahwa ICU itu sebetulnya apa? Suatu tempat di mana sebetulnya keluar dari ICU, sebetulnya nggak boleh meninggal. Harusnya tetap hidup. Bener ya? Tapi buat masyarakat kita menganggap kalau mau meninggal itu paling bagus di ICU. Kesannya apa ya? Bahwa keluarga sudah melakukan yang terbaik lah buat keluarga. Sehingga mereka berpikir kalau meninggal harusnya di ICU. Padahal filosofi ICU, keluar dari ICU harusnya hidup. Bukan meninggal. Nah itu makanya sekarang kita lagi mencoba merubah paradigma. Bahwa tempat yang terbaik untuk seseorang meninggalkan dunia ini adalah di rumah. Kenapa di rumah? Karena dia bisa bersama-sama dengan orang yang mereka sayangi. Itu satu. Kalau kita masuk ke ICU, keluarga masuk aja udah diusirin sama perawat. Bener ya? Nggak boleh masuk, masuknya cuma terbatas. Sementara kalau di rumah, semua keluarga bisa mengelilingi dia. Dia bisa dihantar lah istilahnya dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan, dengan apapun itu. Jadi, artinya meninggal di rumah, buat seseorang yang akan meninggalkan dunia itu lebih bermartabat daripada dia meninggal di rumah sakit. Nah itu yang masih harus kita berubah. Oke, berarti masih banyak banget ya persepsi masyarakat yang salah. Yang menganggap meninggal yang baik itu yang perawatannya paling mahal, yang perawatannya di tempat yang paling bagus. Tapi, seringkali lupa padahal perawatan yang sebenarnya baik untuk pasien itu sendiri, itu sebenarnya di rumah. Dan yang jalanin itu adalah si pasien. Tapi, kadang-kadang orang yang sehat inilah yang mencoba menggantikan apa yang diinginkan oleh si pasien. Oke. Nah, sebagai seorang dokter dan seorang pengikut Kristus nih dok, menurut dokter kematian itu apa sih dok? Ya kalau saya sebagai seorang manusia, kebetulan saya adalah seorang Kristen. Apa yang terjadi ya, satu-satunya hal yang dapat dipastikan bahwa semua manusia pasti akan mati. Oke. Oke. Semua, enggak ada manusia yang mengatakan bahwa, aku enggak akan mati, semua pasti mati. Cuma bagaimana kita mempersiapkan seseorang ini bisa meninggalkan dunia ini secara bermartabat? Itulah peran paliatif. Ya, peran paliatif adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk meninggalkan dunia ini dengan bermartabat. Seperti itu. Oke. Dengan bermartabat itu maksudnya apa? Kalau dia kesakitan, kita bisa atasi kesakitannya sehingga dia bisa meninggal dengan tenang. Tidak dengan kesakitan yang teriak-teriak, seperti itu. Berarti mirip dengan istilah yang dying with dignity ya dok ya? Yes, to prepare a person to die in dignity. Nah, bagaimana seharusnya sih dok pelayanan paliatif keluarga Kristen ketika ada salah satu anggota keluarga yang sudah di titik kritis, yang sudah mau meninggal, supaya melewati hal kematian ini bukannya menjadi sesuatu yang tabu lagi, tapi menjadi sesuatu yang bisa disaksikan gitu buat orang lain. Ya, saya bersyukur saya bergerja di satu gereja yang akhirnya saya bentuk tim paliatif itu tadi. Dan tim paliatif itu tidak harus dokter. Ya, itu satu hal. Karena kita tidak berusaha untuk mengobati untuk menyembuhkan lagi kan. Tapi quality of life. Dan ya itu tadi, saya selalu bilang bahwa pada kita pastikan pasien-pasien yang tadi dying apa segala, selama Tuhan masih percayakan nafas kehidupan, kita mesti pastikan dia tetap mempunyai kualitas hidup yang baik. Dan pada saat waktunya Tuhan tiba, kita mesti pastikan bahwa dia tetap mempunyai kualitas kematian yang baik. Jadi tidak hanya kualitas hidup, tapi kualitas kematian juga harus baik, seperti itu. Ya, dan itu yang kita upayakan ya, supaya kualitas kematiannya baik, yaitu tadi. Kita, sebagai orang Kristen pada saat meninggal, saya dapat belajar dari satu orang tua yang saya tangani, yang dibutuhkan pada saat seorang mau meninggal itu cuma tiga. Satu, firman Tuhan. Dua, doa. Tiga, puji-pujian. Itu aja yang dibutuhkan mereka, seperti itu. Ya, dan di mana kita bisa dapatkan itu? Yang jelas nggak di rumah sakit. Di mana? Di rumah. Ya, yang baca firman Tuhan, mungkin anaknya atau siapanya, yang lagunya apa, nyanyi puji-pujian, yang berdoa buat dia. Saya belajar dari ibu ini ya, yang dibutuhkan pada saat mau meninggal itu, kita cuma butuh tiga itu. Ya, berarti sebenarnya bukan hal yang ribet ya, dok ya. Kita bukan harus bawa alat-alat itu di rumah atau bagaimana ya, tapi sosial support, emotional support, dengan doa, dengan firman Tuhan, dan dengan puji-pujian ya, dok ya. Baik, dok. Nah, bagaimana sih dok cara mengubah cara pandang masyarakat nih, khususnya keluarga Kristen dalam menghadapi kematian? Soalnya biasanya kan gini dok, kalau misalnya denger, wah perawatan paliatif nih, wah udah nggak ada harapan nih, itu gimana nih dok cara menyikapinya? Ya, memang pada saat ASEAN dinyatakan bahwa anggota keluarganya sudah tidak dapat dilakukan tindakan yang sifatnya disembuhkan, ya memang itu keluarga pasti merasa, apa istilahnya, down ya, nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa, dan selalu mereka katakan, berarti keluarga saya nggak ada harapan dong. Ya, selalu menanyakan gitu. Dan apabila kita dihadapkan dengan pertanyaan itu, kadang-kadang kita juga susah menjawabnya, benar ya. Tapi saya menemukan satu jawaban seperti ini, bahwa bukan yang nggak ada harapan, memang harapan sembuh nggak ada, tapi kita bisa merubah harapan itu menjadi sesuatu yang lebih baik buat pasien atau anggota keluarga kita yang kita sayangi ini. Ya, itu apa? Merubah menjadi harapannya kalau memang Tuhan panggil, dan harus Tuhan panggil, kita harapkan bahwa pada saat waktunya Tuhan tiba, Dia tidak menderita. Itu perubahan harapan yang bisa kita berikan. Jadi bukannya tidak ada harapan, tapi kita merubah harapan itu. Nah, itu yang di masyarakat belum tahu. Yang namanya harapan itu semua mereka inginnya sembuh. Semua katakan, mujizat ada. Saya percaya mujizat. Cuma masalahnya Tuhan kasih mujizat nggak buat pasien ini? Seperti itu. Terlepas dari dikasih, tidak dikasih, ya itu tadi. Bahwa kita mesti rubah bahwa harapan itu memang harapan untuk tidak bisa disembuhkan, oke. Tapi kita rubah harapan itu menjadi sesuatu yang lebih menyemangati keluarga. Bahwa kalaupun Tuhan harus panggil, anggota keluarga kita bisa pergi dengan nyaman tidak menderita. Seperti itu, ya. Dan akhirnya saya selalu bilang juga kepada anggota keluarga, kita hidup tuh buat hari apa sih? Buat apa sih? Saya bilang, kita hidup tuh buat hari ini loh. Kenapa? Karena masa lalu kita nggak bisa balik. Masa depan kita nggak tahu. Yang kita tahu apa? Hari ini. Jadi saya selalu bilang, syukuri hari ini kalau kita masih bisa bersama dengan orang yang kita sayangi. Ini pengalaman saya dengan ibu saya. Ibu saya kena kanker paru, mending cuma satu, tapi dua paru-parunya dikena. Iya kan? Dan apa yang terjadi? Tiap pagi saya bangun, saya lihat ibu saya. Dan pertama kali yang saya lihat dari ibu saya apa? Ibu saya masih nafas nggak? Udah saat saya melihat dinding dadanya naik turun, naik turun. Saya mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena kau masih kasih kesempatan sama aku, satu kali 24 jam lagi sama mama. Besok pagi aku bangun, aku lihat lagi. Mama, ini masih nafas loh. Tuhan terima kasih, Tuhan. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang terjadi besok hari. Apakah besok mama dipanggil apa nggak? Kita nggak tahu. Ini kita udah sampai di penghujung acara dok, kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak dinding dok? Buat supaya masyarakat lebih aware lagi tentang palliative care, tentang palliative care itu penting loh. Bukan cuma menambah kuantitas, tapi yang paling penting juga kualitas hidupnya dan juga kualitas kematiannya. Kira-kira ada pesan-pesan dok? Ya, jadi berbicara tentang palliative, jangan selalu berpikir bahwa kalau seseorang pasien itu ditangani secara palliative itu berarti pasiennya sudah mau meninggal. Tidak, sebab palliative itu tidak saja diperuntukkan untuk pasien-pasien yang mau meninggal, tapi juga untuk pasien-pasien yang memang sedang dalam proses penyembuhan. Seperti itu, jadi jangan istilahnya pikirannya bahwa, wah aku palliative ini nanti lagi berarti aku meninggal nih. Nggak, nggak seperti itu. Tapi ya itu tuh seperti yang saya bilang bahwa pasien-pasien yang dalam proses penyembuhan pun palliative bisa berperan, perannya apa? Ya itu tadi tata laksana gejala lebih banyak di situ. Baik, terima kasih banyak ya dok untuk waktunya hari ini. Sama-sama dok. Baik, kematian bukanlah sebuah kemungkinan, tetapi sebuah kepastian. Persoalannya bukan bagaimana kita mati, tetapi bagaimana kita mempersiapkan kematian. Alkitab menuliskan bahwa usia manusia hanya 70 tahun, selebihnya adalah kesakitan. Hidup ini singkat, pastikan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Saya Dr. Jesslyn, undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!